Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lingga kembali menyalurkan bantuan renovasi rumah tidak layak huni untuk dua warga kurang mampu di Kecamatan Lingga Utara. Kegiatan sebagai upaya baznas lingga dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lingga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa pembangunan rumah tidak layak huni bagi dua orang warga tidak mampu yang berada di Kecamatan Lingga Utara. Kedua orang penerima bantuan tersebut adalah Sukaryati dan Umar, warga Kecamatan Lingga Utara. Pemberian bantuan ini diserahkan oleh Ketua Baznas Kabupaten Lingga Ruslan didampingi pihak Kecamatan Lingga Utara. Ketua Baznas Lingga Ruslan mengatakan bantuan ini sudah kesekian kalinya digulirkan oleh Baznas Kabupaten Lingga dalam rangka membantu pemerintah Kabupaten Lingga dan masyarakat kurang mampu. Bantuan RTLH juga diberikan kepada warga Singkep dan Senayang dengan total bantuan pada awal tahun 2024 ini berjumlah 4 unit rumah tidak layak huni. Sesuai dengan hasil rapat yang akan dijadualkan pada hari Senin kemarin, kita meneruskan daripada penyerahan tersebut kepada penerima manfaat daripada rumah layak huni baznas KLHB. Yang pertama, kemarin sudah kita kandangkan antara pemimpin yang lalu di Kecamatan Singkep di Kelurahan Tabuk. Yang kedua pada hari Senin kami cerahkan di Kelurahan Panjur. Penerimanya ibu sukaryati, Alhamdulillah, kami tidak sampai ke rumah beliau. Beliau memang layaklah hari Senin janda dengan beberapa orang anak bersama dengan perangkat desa Pak Lubra. Kemudian Pak Bikardinah bersama menyertai kami dalam penyerahan itu. Dari situ, Alhamdulillah, kami meneruskan ke desa Duara. Dengan peninggi Pak Bikardinah juga bersama perangkat desa Pak desanya, yaitu Pak Azhar. Dan ini lebih layak lagi menerima Alhamdulillah Pak Umar ini rumahnya. Ya, Masya Allah. Tapi, kami berharap dengan sangat setelah kami memberikan bantuan ini, keadaan Pak Umar, Alhamdulillah, dan selalu cerahkan keberkahan dari Allah SWT. Ruslan berharap masyarakat Kabupaten Lingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepeduliannya untuk berzakat, agar pihaknya dapat berbuat beragam hal positif lain bagi masyarakat. David Kristianto melaporkan dari Lingga. Terima kasih telah menonton!